Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian eksternal disini ada wans pubis wans pubis itu melindungi dan masuknya virus kegenitalia dan disini ada labia mayora melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dan labia manora melindungi lubang vagina dan urethra dari kegeringan atau irritasi dan di bagian selanjutnya klitoris bagian organ pusat kenikmatan seksual area yang sangat sensitif terhadap perangsangan dan urethra opening mengeluarkan urin dari kandung kemi ke luar tubuh dan vagina organ seksual wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan fofa dan terakhir anus tempat keluarnya keluarnya veser dan selanjutnya bagian internal disini ada ulterin undus penumpang dan memberi maka sel telur yang telah dibuahi dan di bagian tuba falopi tempat bertengah sel telur dan sel sperma di bagian ovarium ligmen jaringan kontinu yang menghubungkan ovarium ke dinding pelvis disini ada kerfikal kanal saluran yang terdapat dalam cervix dan bagian cervix bagian rahim yang berbentuk tabung dan menghubungkan rahim dan panggian dan selanjutnya di bagian bagian uterus tempat yang ideal untuk untuk implementasi sel telur dan di bagian fembria menangkap sel telur dan mendorong ketubah falopi disini ada tiga bagian endometrium meimetrium dan perimetrium disini endometrium itu lapisan terdalam rahim meimetrium adalah lapisan tengah yang paling tebal perimetrium melindungi rahim dan terakhir adalah vagina saluran penghubung antara rahim dan ulfa dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria bagian luar disini ada kandung kumi memiliki fungsi untuk menampung urin yang dihasilkan oleh ginjak dan bagian kelenjar prostat membantu memompas sperma selama berhubungan seksual dan uretra mengeluarkan urin dan air mani face difference menyalurkan sperma dari testis ke uretra untuk dikeluarkan saat ejakwasi cedera kepala penis sebagai saluran keluar urin dan air mani dan lubang penis tempat keluarnya urin dan sperma dan bagian selanjutnya itu testis fungsi utama untuk menghasilkan sperma dan hormon seks dan skrotum melindungi testis serta menjaga suhu ideal pada testis dan selanjutnya bagian dalam di sini ada prostatelan menghasilkan cairan yang melindungi dan memberikan nutrisi pada sperma kelenjar menghasilkan cairan perlumas yang membantu mempersiapkan uretra untuk sperma epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sperma testis memproduksi sperma dan hormon testosteron dan selanjutnya ada uretra mengalirkan urin dari ginjal ke kandung keming terus biskola seminalis menghasilkan cairan yang menyuplai nutrisi dan volume dari tubuh terus di sini ada uretra saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma dari tubuh terus jaringan teraktil memungkinkan penis untuk ereksi dengan mengisi darah terangsang terus terakhir gions penis bagian sensitif terlibat dalam rasangan seksual itulah penjelasan dari saya tentang organ reproduksi wanita dan organ reproduksi kria cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh